Intro 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 Gereja Katolik yang tertua di Kuskupan Padang Gereja Katolik Parogi Santu Petrus dan Paulus bagian siap di ati ini Dibangun dengan konstruksi yang terbuat dari kayu Gedung gereja Santu Petrus dan Paulus sudah berusia 94 tahun Gedung gereja yang kita lihat sekarang ini merupakan bangunan yang asli pertama dibangun Siapakah toko yang dibalik berdirinya gereja Katolik ini? Pembangunan gereja Katolik Santu Petrus dan Paulus bagian siap di ati ini Memiliki sejarah yakni tahun 1928 sampai 1942 Merupakan sejarah perkembangan agama Katolik memulai misinya di kota bagansi api api Agama Katolik menebar ke bagansi api api atas kehadiran seorang Pastor Ordo Safurian Dan empat orang suster Van Liefdee dari negeri Belanda Yang sekarang disebut Kongregasi Suster-Suster KIE Pada tahun 1924 Keuskupan Padan Insinur Matthias Brans OFM Kapusing Memutus Pastor Benitus OFM Kapusing Untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Tenghoa Karena melihat penduduk di bagansi api api di dominasi etis Tenghoa Pada tanggal 7 Maret tahun 1928 Atas persetujuan antara kedua keuskupan Yakni Keuskupan Padan Dan Keuskupan dari negeri Belanda Memutus misionaris pertama dari negeri Belanda Menuju ke bagansi api Agung Yakni Suster Costa Van Liefdee Suster Kleta Van Liefdee Suster Laurencia Van Liefdee Dan Suster Margaretha Van Liefdee Sebelum kedatangan para misionaris ke bagansi api api Hanya ada 3 orang yang beragama Katolik Yakni 2 orang dari Eropa Dan 1 orang peribumi dari Agung Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus bagansi api api Berdiri tepatnya pada tanggal 29 Juni 1928 Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus bagansi api api Dibangun letaknya di samping pastoral Dan berhadapan dengan Hollandese Chinese School Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus bagansi api api Selesai dibangun dan diresmikan oleh Mons. Matthias Brands OFM Kaposi Dan pada saat itu diberi nama pelindung Santo Petrus dan Paulus pada tahun 1933 Pemberian nama sesuai dengan situasi di bagansi api api Dan misionaris pertama memiliki karakter yang kuat Seperti Santo Petrus dan Paulus Berani menebarkan agama Katolik bagi yang percaya Pada tahun 1930 Bagansi api api didominasi oleh Etis Tenghoa Penudatan dari Tiongkok Yang beragama Buddha dan Konghucuk Namun mulai bertumbuh iman Katolik satu orang yang dibaptis Menjadi Katolik yakni Lili Inggris Yang mengambil nama Baptis Maria Lili Pada tahun 1942 Data statik dari Keweskupan Padan Jumlah umat Katolik di bagansi api-api Sebanyak 140 orang Sejak berdiri tahun 1928 hingga sekarang ini Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Masih berdiri dengan kokoh Dan juga masih aktif digunakan untuk misa maupun ibadah oleh umat paroki bagansi api-api Gereja Santo Petrus dan Paulus Juga merupakan gereja Katolik tertua di Riau Dan sudah masuk ke dalam cagar budaya Dari segi bentuk tidak ada perubahan dari bentuk gereja Dan masih memiliki bentuk yang asli Hanya pada bagian dalam dan luar gereja Mengalami sedikit perubahan dalam pewarnaan Peninggalan gereja yang berusia 90 tahun lebih ini Masih bisa kita lihat secara langsung Seperti pintu setinggi 5 meter Yang terbuat dari kayu kulim Kaca patri yang terdapat simbol-simbol Salib Bangku-bangku Mesin jam Dan jam yang terdapat di puncak menara gereja Dengan angka Romawi Namun pada tahun 2019 Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus ini Mengalami musibah kebakaran Namun puji syukur kepada Tuhan Dimana tidak menghanguskan seluruh bangunan gereja Hanya terbakar pada menara gereja Dan sudah diperbaiki kembali Seperti semula Pada pastoran ini digunakan sebagai tempat pastor Pada pastoran ini digunakan sebagai tempat pastor Dan satu ruang perpustakaan yang ada di bagian depan Dimana dulunya digunakan pastor sebagai ruang membaca pastor Ada ruang makan pastor juga Serta ruang depan Serta ruang depan Yang sekarang digunakan sebagai tempat penggantian kostum para petugas liturgi Bentuk pada bangunan pastoran ini juga Tidak ada mengalami perubahan Sampai saat ini Hanya perubahan pada pewarnaan Sama seperti pewarnaan gereja Bangunan samping gereja ini Dulunya merupakan sebuah susteran Namun pada saat ini Bangunan tersebut digunakan Atau difungsikan sebagai Tempat tinggal guru-guru putra Yang belum menikah Agar bangunan tersebut tidak sepi Dan tetap terjaga Bangunan samping gereja saat ini Lebih dikenal dengan sebutan Wisma Pada bentuk bangunan Wisma ini Tidak ada mengalami perubahan Pada tahun 2006 Didirikanlah sebuah gua Maria Yang letaknya Di tengah antara gereja dan Wisma Pembangunan gua Maria ini Dimulai pada tanggal 1 Mei 2006 Dan selesai pada bulan Juni 2006 Kemudian Gua Maria ini diresmikan Pada tanggal 8 Oktober 2006 Yang diberkati langsung oleh Uskog Monsenior Martinus Dokma Situmorang Orang OFM Kap Almarhum Gua Maria ini diberi nama Bunda Maria Lourdes Nah Gua Maria masih aktif di pergunakan Umat Paroki Sebagai tempat Berdoa Rosario Di lokasi gerejanya juga Ada ruangan yang dinamakan Ruang kateketik Dimana ruang kateketik ini Sebagai multifungsi Yakni Digunakan sebagai tempat rapat-rapat Pengurus Maupun Kepanitiaan Sebagai tempat belajar kursus Baptis Komuni Pertama Krisma Berkahwinan Dan juga dipergunakan sebagai Pertemuan ONK Atau Orang Muda Katolik Dari Stori Gereja Katolik Santo Petrus Dan Paulus Bagansi Api Mengajarkan kita Untuk melestarikan Bangunan bersejarah Di Indonesia Dan kita sebagai masyarakat Sudah seharusnya Mencintai Dan menghargai peninggalan Karena Sejarah telah Berkontribusi Terhadap Budaya Dan Kesejahteraan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Kesejahteraan Terima kasih.